Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tutorial Garing. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya bermain game CFW atau game harddisk eksternal di PS3 Super Slim. Jadi PS3 Super Slim itu tidak bisa CFW katanya teman-teman. Jadi PS3 Super Slim itu hanya bisa bermain game original ataupun game hand. Nah itu hand seperti itu. Jadi katanya kalau bermain game CFW itu selalu black screen katanya. Nah saya akan membuktikannya teman-teman ya karena saya juga disini mempunyai game CFW ini di harddisk eksternal. Oke caranya sangat mudah teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman harus mempunyai dulu aplikasi Multiman teman-teman ya. Saya akan menunjukkan aplikasi Multiman. Nah ini adalah aplikasi Multiman atau MMCM teman-teman ya. Teman-teman bisa download di Google dengan mengetikan Multiman PKG teman-teman ya. Saya tidak bisa mempraktekannya karena saya sudah menginstallnya dan saya sudah memodifikasi Multiman-nya teman-teman ya. Jadi sayang sekali jika saya menginstall ulang Multiman-nya maka Multiman yang saya sudah modifikasi ini akan hilang teman-teman ya. Dan akan kembali lagi ke Multiman versi awal. Oke teman-teman tinggal download saja Multiman. Cari di Google Multiman PKG teman-teman masukkan ke Play Disk berformat Pad32 ataupun Hard Disk berformat Pad32. Kemudian teman-teman colok di PS3-nya. Kemudian teman-teman bisa install dengan cara masuk ke Patch Cage Manager teman-teman. Kemudian teman-teman bisa install Patch Cage Pile. Kemudian standar. Nah nanti akan muncul untuk Pile PKG-nya teman-teman ya. Untuk Multiman-nya jika teman-teman sudah punya Pile Multiman-nya teman-teman ya. Oke disini saya akan mempraktekannya. Bagaimana caranya bermain game CFW Hard Disk Eksternal di PS3 Hand teman-teman. Pertama teman-teman harus mengaktifkan dulu Hand. Kemudian menginstall dulu Multiman. Setelah itu Hard Disk Eksternal yang berisi game CFW-nya teman-teman colok di PS3 Hand-nya teman-teman. Di PS3 Super Slim-nya teman-teman colok. Mau di slot 1 ataupun di slot 2 juga bisa. Saya colok dulu ya. Sudah. Nah teman-teman jika sudah dicolokkan Hard Disk-nya. Sekarang teman-teman masuk ke Multiman yang telah teman-teman download dan install tadi teman-teman ya. Untuk apa aplikasi Multiman? Multiman itu aplikasi untuk membaca Hard Disk Eksternal ya teman-teman ya. Untuk membaca game-game CFW yang ada di Hard Disk Eksternal. Nah saya menggunakan PS3 Super Slim yang kebetulan bukan PS3 CFW tapi bisa membaca game CFW teman-teman ya. Asalkan ada Hand-nya dan juga sudah terinstall Multiman seperti ini. Nah kita masuk ke Multiman-nya teman-teman ya. Ini dia untuk tampilan Multiman-nya teman-teman. Musiknya saya op-kan dulu soalnya copyright ya. Oke disini saya akan mencoba salah satu game ya teman-teman. Ini adalah game-game yang ada di dalam Hard Disk Eksternal atau disebutnya game CFW teman-teman ya. Jadi untuk membaca game CFW itu teman-teman harus menginstall Multiman. Kalau tidak Multiman juga bisa menggunakan Webman. Nah kalau menggunakan Webman bisa tampil di luar apa namanya di luar Multiman teman-teman ya. Karena saya menggunakan Multiman jadi tampilnya di dalam teman-teman ya. Nah disini saya akan mencoba game Need for Speed Shift. Nah setelah teman-teman pilih gamenya teman-teman pergi ke paling atas teman-teman. Karena gamenya itu munculnya di paling atas teman-teman ya. Nah ini dia yang gambar kaset. Kemudian teman-teman tekan O untuk bermain teman-teman. Oke sekarang saya akan mencoba untuk memainkan game Hard Disk Eksternal ini teman-teman ya. Quick Race aja. Kemudian nah untuk tempatnya saya akan pilih Spa GP teman-teman ya. Kemudian disini saya akan memilih mobil. Saya akan memilih mobil apa ya. Saya akan memilih mobil Gamper Apollo teman-teman ya. Nah ini dia mobilnya bagus. Kita coba bermain. Nah inilah dia game Need for Speed Shift dari Hard Disk Eksternal ya teman-teman. Jadi PS3 Super Slim itu juga support game CFW teman-teman ya. Kameranya juga bisa dari dalam. Keluar jalur. Keluar jalur. Permisi di depan ada McLaren. Audi. Di depan ada Lamborghini juga. Awas. Kita menyetir dari luar aja teman-teman ya. Susah soalnya kalau dari dalam. Bingung. Tuh tuh. Nabrak nabrak. J expresik. Dabrak. Jở gan bulan-teman. untuk lihat kamera belakang gimana ya Oh begini kita coba menyetir dari dalam lagi mantap aduh kita memasuki putaran kedua kenceng banget teman-teman kaca spionnya udah copot hmm mobil kenceng seperti ini ngopor giginya masih manual teman-teman teman-teman oke menang jadi seperti itu teman-teman ya cara bermain game CFW di PS3 HFW hand ya teman-teman ya jadi PS3 super slim itu walaupun sistemnya sudah bukan CFW lagi tapi sudah support game CFW oke teman-teman jadi untuk video kali ini cukup sampai disini teman-teman ya terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe kita berjumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati